Hai Football Lovers, kembali lagi di MS Spot. Kali ini MS Spot akan membagikan informasi menarik seputar dunia sepak bola. Dan seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Beberapa pertandingan Liga Champions telah tersaji pada hari Rabu 24 November 2021. Chelsea, Bayern Möncheng, dan Manchester United sukses mengemas tiga angka kursial di kelima Liga Champions 2021. Barcelona harus bekerja keras untuk lolos ke babak 16 besar setelah bermain imbang di laga terakhir. Juventus sementara itu harus merelakan posisi puncak kelas men setelah tumbang dari Chelsea dengan skor telak. Michael Kerik sebagai pelatih sementara pun melakukan sejumlah perubahan. Termasuk mencadangkan Bruno Fernandes dan memainkan Donia van de Beek sebagai starter. Kerik yang bertugas sebagai pelatih sementara pun dapat memberikan hasil yang positif untuk setan merah. Hal itu tak terlepas dari beberapa perubahan yang dilakukan oleh mantan pemain Manchester United tersebut. Lantas, apa saja perubahan yang dilakukan Kerik terhadap Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan? Ya, Fred. Selama ini Fred selalu disorot karena permainan buruknya. Macam kali kebobolan Manchester United berawal dari kesalahan Fred dalam menjaga lini tengah namun hal tersebut tak terlihat saat Manchester United berjumpa Villarreal. Fred tiba-tiba bermain lebih menekan. Dua gol Manchester United yang diciptakan Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho bisa dikatakan semuanya berkat andil Fred yang mengganggu konsentrasi lawan hingga membuat kesalahan. Fred di tangan Kerik jauh lebih bermain menekan, walau terkadang tetap ada kesalahan yang dibuat. Setidaknya, Fred membuat lawan juga kesulitan bermain baik. Bruno Fernandes Semenyak dibeli dari Sporting Lisbon pada Januari 2020, Bruno Fernandes sudah langsung menjadi pemain penting di Manchester United yang lebih sering berada di starting line up ketimbang di bangku cadangan. Namun, Kerik justru mencadangkan Fernandes saat laga Villarreal versus Manchester United. Alasannya karena Kerik ingin memberikan kesempatan untuk Donovan Debeck. Cristiano Ronaldo Sejak kedatangan di musim panas 2021 kemarin, Cristiano Ronaldo lebih sering dimainkan soldier sebagai striker utama. Namun, Kerik justru membuat winger asal Portugal itu bermain di sisi kiri. Bagi Ronaldo sendiri, bermain di sisi kiri bukanlah hal yang baru. Sebab saat memilih Juventus serta tim Mas Portugal, pemain yang akrab di Sapa CR7 tersebut sudah cukup sering bermain di posisi tersebut. Meski secara tersebut belum bisa tampil efektif di Manchester United, setidaknya Ronaldo sukses mencetak satu gol dengan peran baru yang diberikan oleh Kerik tersebut. Yang terpenting, ada beberapa modifikasi yang dilakukan Michael Kerik, terutama penempatan pemain. Ketika ditangani Soldier, Janun Sancho kerap dimainkan sebagai winger kiri. Alhasil, Manchester United lebih efektif sehingga Manchester United meraih kemenangan tersebut. Berkat hasil ini, Manchester United pun semakin koko di puncak kelas main grup F dengan poin 10, sedangkan Villarreal tertahan di peringkat kedua dengan poin 7. Mengotip Opta, berikut 5 catatan menarik dari kemenangan Manchester United atas Villarreal. Hebut Michael Kerik sebagai pelatih Manchester United membuahkan hasil manis setelah MU menang 2-0 di kandang Villarreal Rabu 24 November 2021 di Nihari WEB. Dua gol kemenangan Manchester United di markas Villarreal lahir dari lesakan Cristiano Ronaldo di menit 78 dan Jadon Sancho di menit 90. Secara umum, penampilan MU di babak pertama kurang memuaskan. Mereka sering kehilangan bola di lini tengah sehingga aliran bola ke Ronaldo kurang berjalan lancar. Permainan MU berubah setelah Kerik menggantikan Donia van de Beek dengan Bruno Fernandes dan Mertial dengan Rashford di menit ke-66. Bruno Fernandes menjadi penyuplai bola yang diluminan hingga skor akhirnya berubah. Kedua tim mencoba menerapkan posisi football untuk membongkar pertahanan satu sama lain. Tapi Manchester United yang lebih diuntungkan sehingga lolos ke-16 besar IGA Champions. Tapi Manchester United yang lebih diuntungkan sehingga lolos ke-16 besar IGA Champions dengan raihan poin 10. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.